Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias kali ini saya akan sering tentang apa yaitu cara memberian lepuk kandang pada tanaman keladi nah seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah beberapa tanaman-tanaman keladi ya saya yang saya kumpulkan karena baru saja saya memakaikan beberapa baju-baju unik ya yaitu menggunakan cup-cup bekas minuman yang biasa dijual di abang-abang cara pembuatannya sudah ada ya di video saya yang sebelumnya buat teman-teman yang tidak belum tahu cara membuatnya yaitu seperti ini ya itu teman-teman bisa cek di playlist tanaman saya di playlist tanaman keladi itu cara pembuatannya sudah ada di sana jadi selain bercantik juga tanaman keladinya akan semakin tegak berdiri jadi tidak cenderung miring kanan-kiri ya atau robo untuk mendapatkan tanaman keladi yang sehat tentunya butuh nutrisi yaitu nutrisi organik dan nutrisi kimia kimia yaitu saya memberikan dari NPK 1616 yaitu seminggu sekali berapa yaitu untuk 1 liter air NPK 16nya adalah 10-12 putir lalu organiknya yaitu dari pupuk organik buatan sendiri ya teman-teman bisa cek cara membuatannya atau bilangsung di tempat-tempat saya nah selain dari pupuk organik itu tentunya kita juga butuh nutrisi organik yang lainnya yaitu dari pupuk kandang pupuk kandang selain sudah ada di media tanam tapi setiap sebulan sekali kita harus memberikan pupuk kandang yang baru agar nutrisinya itu fresh ya baru lagi, baru lagi, dan baru lagi karena pupuk kandang yang kita berikan pada media tanam awal yaitu sekambakar dan pupuk kambing sekambakarnya 3 bagian dan pupuk kambing yang 1 bagian itu setelah 1 bulan nutrisinya akan terkuras ya atau terkikis selama-lama karena disiram dengan air nah untuk memperbarui dari nutrisi pupuk kandang yang saya pakai maka sebulan sekali saya akan memberikan pupuk kandang tambahan pada media tanam tersebut pupuk kandangnya apa yaitu saya menggunakan pupuk kambing ini dia guys itu sangat perlu ya karena nutrisi organik itu mempunyai ZPT atau roon pertumbuhan auksin gibranin di suatu kinin dimana tidak terdapat pada nutrisi pupuk kandang sekarang saya memberikan sebulan sekali satu genggam ya yaitu di permukaan media tanamnya yuk kita langsung eksekusi aja nah ini dia guys masih diberikan ya pupuk kambingnya lalu pupuk kambingnya apakah boleh diganti dengan pupuk kandang seperti pupuk sapi boleh ya tapi rekomendasi tetap pupuk kambing buat saya karena nutrisinya itu sangat bagus ya sudah terbukti itu tanaman apapun dengan diberikan pupuk kambing akan kelihatan tepat suburnya lalu yang kedua pupuk kambing pilihlah yang granul atau masih butiran utuh seperti ini karena kenapa biasanya kalau udah halus itu di tukang tanamannya itu kadang kalau ada penjual yang jahat gitu ya dicampur dengan misalkan dengan tanah atau dengan bahan-bahan yang lainnya jadi tidak pure 100% pupuk kambing pupuk kambing yang pure seperti ini ya masih belum tunggu kita berikan seperti ini sambil lihat-lihat koleksi ya lalu kladi galaksi kladi oli tumpah lalu yang ini lalu ini adalah kladi gingerland yang sudah menginjak usia remaja lalu ini ada kladi pink rabbit masih anakan semua ya belum dewasa tapi cukup subur buat penamanya nah buat teman-teman setelah diberikan sebulan sekali satu genggam dari pupuk kandang atau pupuk kambing ini lantas kita setelah ini bisa menyiramnya ya dengan pengorganik boleh dengan air biasa juga boleh nanti saya yakin tanaman keladinya akan semakin rimbun dan besar-besar daunnya oke gitu aja ya cara pemberian pupuk kandang pada tanaman keladi semoga tidak bermanfaat jangan lupa subscribe dan tinggal tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya dadah halo guys saya punya kembar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah saya sekarang sudah membuka tukup pertanian secara online loh yaitu di Zambroni Forest di tukup pertanian saya ini menjual berbagai macam pot mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek KCL, TSP, Dekastar, Orea Meroke, EM4 pupuk organik cair dan lain sebagainya lalu ada juga insecticida, herbicida, fungisida media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias anggrek, mawar, melati dan sebagainya lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari manga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya semua itu bisa didapatkan melalui pemasahan di nomor WA berikut ini ya ataupun ada di deskripsi channel saya konsultasinya gratis semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkulacis tinggi dan terbaik jangan lupa pesan sekarang ya guys kalau mau subscribe channel saya silahkan tombol sebelah tangan saya dan kalau mau lihat video-video saya yang lain akan bisa bagi saya jangan lupa guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati